selamat menikmati pake mesin yang khusus juga temen-temen ya dan tentunya pake body part yang bagus juga guys nah mobilnya ada di dalam sana ini R34 lagi ya ini gue pengen bikin R34 yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya temen-temen kita bikin kali ini buat ya spek balap lah ya ada juga sih yang spek balap R34 gue tuh yang twin turbo terus ada juga yang Paul Walker itu ya yang liverynya biru putih cuma disini gue pengen bikin lagi satu R34 buat spek balap tapi ya beda sama yang sebelumnya gitu nah ini mobilnya masih stock banget mobilnya dari body partnya dan lain-lainnya juga nih sangat-sangat putih polos gitu ya gila ini kondisinya bagus banget guys karena ini belinya kondisinya baru gitu dan diimpor langsung dari Jepang guys nah ini plat nomernya GAT R34 gila gak lo oke kita langsung aja ya bawa mobilnya ke pelabuhan seperti biasa karena kita bakal modif disana nah ini mesinnya RB26 temen-temen ya mesin khasnya R34 tuh gokil gak bro ini bisa swap engine juga guys kita liat nih swap engine-nya bisa ke mesin apa aja nanti nah suara mesinnya tuh gokil ya ini start engine-nya kayak gini-gini guys uff gila ngeri sih asik banget ini mesin yang ini sih gokil ya kalau menurut gue ya nih kita gedein volume-nya uff ngeri gak lo ngeri ya suaranya nih coba lagi nilas nih uff gila bro wah gila sih ini suaranya sih kayak gimana ya demen banget gue gitu oke kita langsung aja ke pelabuhan guys ini gue udah mulai tinggal di rumah gue yang sangat mefah ya setelah banyak khasus maling ya di rumah itu cuman sekarang rumahnya udah ini guys apa ya pepasang CCTV gitu di segala sudutnya jadi aman lah harusnya nih buat handling awalnya enak temen-temen ya gak terlalu gimana-gimana ya pas lah kalau buat awal-awal karena masih stock juga kan nanti gue bakal tuning juga mesinnya biar lebih gox lagi ya sama nitro-nya mungkin kita bakal pasang tabung nos juga dan gue bakal pasang livery-nya temen-temen ya soalnya udah ada livery khusus yang udah gue pesen nanti tinggal pasang aja wih kenapa nih bro mobilnya mogokah bro itu bro masih stock masih polos kayak gimana gitu ya nih tampilannya putih tapi ini udah ganteng sih meskipun polos kayak gini udah ganteng ya kan mobilnya tinggal dipolos dikit lebih gokil lagi bro speednya lumayan sih ini belum dituning belum apa-apa ini udah tembus 250 liat ya dan karena regulasi kota di hovuli itu top speed itu maksimal 250 guys jadi kita gak bisa ngelewatin itu kecuali buat supercar atau hypercar nah mungkin itu bisa tembus ke 300an lah cuman buat mobil-mobil tertentu ya limitnya segitu temen-temen ya kalau kita ngelebihan itu nanti kita yang ada di buruk kepolisian dan mobil kita bisa dihancurkan gitu langgar regulasi kota guys oke kita bakal modif disini mobilnya pasang spare partnya nih ini adalah hal yang gue suka ketika bermain GTA roleplay gitu ya ngemodif mobil guys oke kita kasih livery dulu kali ya buat awal-awal ini banyak banget modifannya guys nah disini banyak juga liverynya tuh liat gokil gak loh tapi disini gue bakal pasang livery mines ya gila ini ah keren banget jadi mines itu kayak nismo temen-temen ya tukang tuning mesin gitu lah istilahnya cuman kalau salah silahkan dikoreksi mungkin dari kalian ada yang lebih tau mines itu apa intinya mirip-mirip tim nismo gitu lah tim balapnya nissan gitu kalau salah dikoreksi ya temen-temen ya nah kita kasih velgnya ini gue udah order velg yang bener-bener cakep banget nah ini ini meister ada banyak pilihan sih kita bisa pakai meister yang gold juga kalau mau tuh gokil gak yang gold atau yang putih atau yang gold kalian komen aja kali ya mungkin buat ya sementara gue bakal kasih yang ini dulu cuman yang gold keren sih karena warna mobilnya bakal gue kasih warna putih cuman gak yang terlalu putih banget gitu putih agak silver guys nah perlesannya kita kasih ice white biar dia ada efek kincelongnya di mobilnya ya ada metallic putihnya gitu eh silver maksudnya nah itu kan lihat kebandingannya guys nah ini ada metallic silvernya nih tuh cakep banget terus windowsnya udah kita kasih turbo eh udah terpasang juga tadi ekstranya ini kalau gak salah di ini nah di dalamnya tuh kalau kita pasang kalau kita pasang ini nih temen-temen nih wait wait kita ilangin dulu nah kalau kita pasang ini dia bakal muncul logo GTR di displaynya itu kalau yang ini ini kayak apa ya gue kurang tau juga sih ini kayak iya buat menunjukin gitu lah aduh gue lupa guys namanya apa keren komen aja di bawah oke gue lebih suka yang ini sih jujur ya indikator yang ini nih keren banget oke udah kelar itunya ini spoilernya sih kayaknya gak bakal gue ganti ya karena sayang banget kalau diganti jujur kalau buat R34 sih gue lebih suka spoiler yang orinya gitu yang ini nih atau gak yang ini dia lebih tinggi cuman gue lebih suka yang ini ini lebih gox front bumpernya ya bumper depannya kita pilih temen-temen kalau kalian punya saran kalian komen aja di bawah ya jujur disini gue lebih suka yang ini sih ini sih the best sih ya bumper yang ini buat R34 ini udah paling the best sih kalau menurut gue terus bumper belakangnya kita kasih yang ini kalau kalian punya saran komen aja langsung temen-temen ya di bawah ya cuman lebih gokel sih yang ini nih lebih cakep lebih simple karena gue lebih suka yang simple tapi sangar gitu dan sidekertnya kita lihat eh ada apa aja seperti biasa kalau kalian punya saran komen aja oke yang ini sih gokel sih simple ya cuman nambah bawahnya doang dan buat kenalpotnya tuh kita lihat kenalpot oh ini gede banget sih yang itu sih gede buat gede gitu kita kasih yang ini aja kali ya ini lubangnya gede banget gokel lah ya kalau buat ukuran kenalpot dengan lubang yang segede gitu nah ini roll cage temen-temen gue pasang roll cage juga eh mana nih roll cage nya nih oh ini bukan roll cage tapi ini kayak tambahan indikator gitu di depan tuh lihat tuh gokel gak lu nih gila ya oke kita tambahin juga biar lebih apa ya teratur gitu indikator-indikatornya jadi kita bisa lihat kondisi mobilnya secara langsung gitu oh velgnya salah guys kita kasih yang ini biar kita bisa ganti warna dalamnya warna dalamnya gue bakal kasih ice white juga ya nah ini wuh gokel banget nih mobil mobil kalau di relive mahal banget bro eh grillnya kita kasih oh ini kayak ada alis di matanya temen-temen tuh cuman gue kurang suka kayak sayang banget kalau GTR nah ini ada tambahan di air filternya di dalamnya tuh kita kasih polosan aja terus hoodnya hoodnya disini kita lihat ada apa aja oh karbon cakep banget ya kita kasih karbon kali ya tuh gokel cuy terus si font minesnya itu masih keliatan gitu soalnya dia warna silver kan ini kayak cocok aja cuman kalau kalian punya saran lain komen aja oke fender depannya wuh gila wuh kita disini bisa bikin mobil ini white body temen-temen ya cuman gue gak suka sih ya kalau R34 dia bikin white body wuh ini agresif banget sih ini lihat tuh gila tajam banget pinggirannya itu agresif banget sih tuh kita bisa bikin white body dan bisa juga si R34 nya itu dibikin buat circuit gitu loh modifannya nah ini kan fender depan kan nanti kita bisa kombinasiin sama bumper yang khusus buat di circuit temen-temen mungkin fender depannya gue bakal kasih yang nah yang ini aja ini gak terlalu agresif belakangnya nih suka gue nih tuh simple ya belakangnya cakep pas lah ya segini oke kita lanjut ke fender belakang kita liat oh bisa dibikin white body juga ya dan bisa juga buat circuit nah ini lebih ganteng sih kasih yang itu aja engine-nya kita tuning terus remnya juga kita kasih yang paling bagus transmisinya juga buat suspensi ini gue gak bakal pasang ya karena ada air source ya kan gue punya jadi tinggal pake itu aja nah ini buat plat nomernya kalau gak salah oh lampu belakang jadi wah ini gokil sih ya kita nyalin dulu mesinnya nah jadi lampu belakangnya itu kita bisa bikin variasi yang kayak gini atau gak yang originalnya nih atau gak yang kayak gini dia kayak ada LED bulatnya gitu kalau yang ini dia LED-nya bulat juga cuma kayak ada variasinya gitu nanti kita coba nyalain lampunya temen-temen ya coba nyalain nah gila gak loh nih perbandingannya bakal keliatan banget kalau kita nyalain lampunya nah yang glory-nya yang ini nah ini ya maksud gue tadi LED yang bulat gue lebih suka yang ini sih ini cakep banget men parah oke kita liat gasboardnya ini kayaknya speedometer deh coba liat speedometer ori oh bukan cuy oh iya speedometernya oke kita coba liat-liat dulu gak ada perubahan yang itu itu juga gak ada wah gokil cuy nismo yang putih sih wah gokil banget deh oh ada juga nismo yang hitamnya juga ada temen-temen nah yang ini gue lebih suka yang putih sih gokil banget bro modifannya tuh banyak banget guys jadi buat R3 yang 4 yang ini spare part-nya itu banyak ya nah cuman gue gak tau sih ini perubahannya apa gak usah kali ya nah ini kursinya temen-temen kita coba liat dari dalam segokil apa perubahan kursinya ya let's go oh yang ini sparko gila gokil cuy oh yang ini kursinya satu nih kayaknya jadi cuman di si pengemudinya doang nah ini bridge merknya ini sparko juga ini nismo gokil banget nismo ini RWB Ricardo Ricardo juga ini apa nih racing merknya sparko fellside bridge wah gokil sih nismo sih jadi modifannya itu nismo x mines gitu oke steering wheel nya gokil banget bro ini spare part mobil ini kenapa gue beli R34 ini temen-temen karena spare part nya banyak banget gitu jadi kita bisa modif sesuai selera kita gitu loh nah disini gue bakal pasang yang nismo aja nih jadi wah gokil banget kombinasi mines ex nismo gitu ya ibaratnya shifter lever nya kita kasih yang kelima aja engine block nah ini guys ini yang gue bilang ini kita bisa swap engine gokil nya itu ini kita bisa swap engine langsung disini ini pake mesin V6 V6 mesinnya GTR nah ini 2 JZ bayangin bro mesinnya supra dipasang di R34 gila gak loh jadi ibaratnya terus ininya tuh muter liat gila gak ini gue gak bisa liat sih ya yang muternya itu cuman itu tuh muter bro kayak ada yang muter gitu kalo yang 2JZ disininya nih cuman sayang banget sih ya kalo gue swap engine ke mesin ke mesin yang lain sayang aja gitu ya jadi kita bakal kasih yang RB26 aja tetep tabung nosnya kita kasih oh ini apa nih kita liat ini apa guys perubahannya oh ini belakangnya oh diffuser kah wah gokil bisa kasih diffuser gak tuh bro kita liat kita liat yang ini diffusernya bagus sih guys nah yang ini nih jadi kalo kita yang ori nah ini gak ada kan nah ini ada diffusernya biar aerodinamis tentunya ya keren sih cuman diffuser yang ini dia lebih simple nih tuh dia kayak naroknya itu di kolong tuh jadi emang miringnya tuh sesuai kondisi bawah belakangnya nah kalo yang ini kan keekos banget kan tuh kayak kurang sih kalo kita pasang yang ini ya kayak aneh kalo menurut gue ya jadi gue bakal pasang diffuser yang di kolong aja nih itu diffuser atau bukan ya yang di kolong itu namanya kalo salah di koreksi aja temen temen ya windowsnya kita liat oh ternyata ini spionnya kita kasih yang ini aja nih dia dilapisi karbon keren jadi matching sama si apa sih tadi tuh hoodnya oke udah kelar ya tadi livery udah dari awal oke udah selesai modifnya temen temen gila gokil banget ini wah gokil deh ini kaki kakinya udah gue benerin temen temen ya udah pake air sus jadi udah ceper banget kita bisa tinggiin juga nih wah itu sih terlalu ceper ya sampe ngebak gitu mobilnya nah kita kasih yang ini nih ada air susnya juga cakep wah ini sih definisi simple but elegan gitu ya terus gahar juga bro gila ini cakep banget sih main sini liverynya gokil sih kalo menurut gue ya gokil cuy oke ini mau hujan kayaknya nih buh liat pantulan silvernya itu gokil gue bener bener demen banget sih sama nih mobil jujur gue pengen R34 dengan tuningan Mainz itu dari dulu sih temen temen ya cuman gue baru nemu mobilnya sekarang buh liat gila sih gila sih bro ganteng banget terus velgnya juga nih gokil ya velgnya bener-bener cakep banget Meister itu emang kita coba nge-prone biar lebih detail lagi liatnya buh gila cuy ini udah kayak velg-velg premium gitu ya gue sebelumnya pasang Meister juga cuman Meisternya itu gak yang sekeren ini gitu wah gokil gue gak bisa berkata-kata lagi sih selain gokilnya ini dream car gue di relive juga temen-temen cuman harganya sangat terlalu gak manuk akal ya bagi gue jadi ya semoga aja gue bisa dapetin mobil di relive ya amin meskipun gak manuk akal gitu kalau buat gue harganya buh ganteng banget kita gedein suaranya kali ya biar kita bisa menikmati suaranya yang sangat indah ya kan coba nyalain lagi wah gila bro kita coba tes turbo nya wah gokil gila gokil gak sih menurut lu menurut lu pada lampu belakangnya liat noh cakep banget temen ini definisi apa ya definisi elegan terus ganteng kalem terus cantiknya juga ada nih karena ada lampu belakangnya yang kayak gini ya kan terus sangarnya juga ada tentunya gaharnya juga ada udah perfecto momentos ya kan gokil cuy kita cobain tabung nitro nya oke wah gokil banget sih ini mobil cuma speednya di limit di 251 ya sesuai regulasi kota temen temen seperti yang gue bilang dari awal tuh cuman sih ini udah definisi ganteng banget ya gokil kita coba bersihin dulu kali ya mobilnya ya kita cuci mobilnya setelah itu kita langsung balik lagi ke garasi guys oke nah ini pas banget nih hujannya mau rendah hujannya hujan lewat doang ya kan kita cuci dulu mobilnya disini oke mobil baru modifan baru harus dicuci dulu dong ya kan wuh gokil banget bro gue sih gak ngerti lagi wuh gila gak lo gokil ya mobilnya ganteng banget gila bro nih mobil bro cantiknya sih bukan main ya tuh gokil gokil but gokil lah udah berapa triliun kali gue bilang gokil oke langsung aja ke rumah kali ya tembak motormu bang a'an nih mohon maaf nih bang a'an nih bro ini kalian mau di depak ke 101 apa gimana nih bro hab gun— cabut 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 hofolio Mereka tidak mengenaliku temen-temen ya. Karena kan mobilnya beda gitu. Ganteng banget sih kalau menurut gue ini. Gak salah gue beli ini mobil guys. Meskipun koleksi R34 gue udah terlalu banyak ya. Ditambah koleksi lagi yang ini nih. Makin banyak ya. Cuma gue demen banget sih emang sama R34. Oke kita taruh disini nih. Ini karpet ini tuh khusus mobil yang spesial bagi gue gitu. Mobil ini baru dateng terus baru dimodif udah spesial kan. Wah lokeo banget. Cakepnya sih bukan main nih. Mewah banget gitu garasinya juga. Ini mobil gue yang lainnya lagi gak ada disini temen-temen ya. Nanti gue bakal balikin lagi kesini. So mungkin segitu aja sih guys buat video gue kali ini. So thank you banget semuanya yang udah nonton. Coba kalian komen R34 mana favorit kalian ya. Dan kalau ada saran modifan lain kalian komen aja di bawah oke. Dan gimana menurut kalian tentang mobil ini? Komen juga di bawah oke. So thank you guys semuanya. Selamat berpuasa semuanya. Semoga kita bisa puasa sampai tamat dan gak ada bolong-bolong oke. Sub indo by broth3rmax